Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat, dari channel Muslim Berdaya. Oke, pada kali ini saya akan membahas sebuah materi yang menjawab pertanyaan Banyak orang yang masih bingung memulai bisnis itu dari mana? Saya akan tunjukkan bagaimana caranya supaya Anda tidak bingung lagi di video ini. Oke, video ini dipersembahkan oleh muslimberdaya.club Oke, memulai bisnis itu dari mana? Jawabannya adalah dari hati. Serius, saya tidak sedang bercanda. Memulai bisnis itu dari hati, bukan dari pikiran. Banyak orang yang bingung karena dia memikirkan bisnis dari awal. Bagaimana cara mendapatkan modal, bagaimana cara mendapatkan aset, bagaimana cara mendapatkan produk, bagaimana cara ini, bagaimana, 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 dan sebagainya. Mereka berpikir, dan itu yang membuat Anda bingung. Kenapa bisa bingung? Karena ilmu Anda belum siap untuk memikirkan itu semua. Jadi santai saja, semua itu bisa Anda ketahui, semua itu bisa Anda dapatkan secara setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Nanti akan Anda ketahui. Tidak mengetahui cara bisnis, tidak mengetahui ilmu pemasaran, tidak tahu mendapatkan modal, tidak tahu mendapatkan aset lainnya, tidak tahu mendapatkan karyawan. Tenang, secara bertahap nanti akan Anda dapatkan. Yang penting itu adalah hatinya. Pertama, kuncinya di sini. Benar nggak Anda ingin bisnis? Ini yang penting. Kemudian, Anda juga harus memiliki keyakinan yang kuat. Saat keinginan Anda yang kuat, keyakinan yang mantap, semuanya akan bisa, semuanya akan datang. Bagaimana cara membangun keinginan Anda? Anda harus bertanya, big why? Apa alasan besar Anda? Kenapa Anda harus berbisnis? Silakan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian catat di jurnal Anda. Yang pertama, mengapa Anda ingin berbisnis? Coba. Ya, saya ingin uang, Pak. Ya, kebanyakan orang ingin uang. Seberapa besar uang yang Anda inginkan dari bisnis ini? Oke, silakan. Apakah Anda hanya ingin ikut-ikutan? Hanya ingin terlihat keren dan sebagainya? Silakan. Anda, pebisnis besar itu banyak sekali didasari oleh big why yang sangat besar. Mengapanya? Kemudian, anggaplah Anda ingin mendapatkan uang. Lalu, untuk apa sih uang Anda? Jika Anda sudah punya uang banyak, memangnya untuk apa uang tersebut? Ya, silakan Anda tuliskan. Ya, Pak. Saya ingin rumah besar? Silakan tulis. Saya ingin membangun pesantren? Silakan tulis. Saya ingin memberangkatkan haji dan umroh orang tua dan keluarga saya? Silakan tulis-tulis. Semakin besar big why Anda, akan semakin besar motivasi Anda membangun bisnis. Kemudian, kenapa tidak bekerja saja? Silakan Anda tulis. Pilihan antara bekerja atau berbisnis. Kenapa Anda tidak serius saja bekerja? Kenapa Anda memilih bisnis? Silakan Anda catat. Kemudian, kenapa Anda berbisnis sekarang? Kenapa tidak nanti saja? Kenapa tidak 5 tahun lagi? Kenapa tidak 10 tahun lagi? Silakan Anda tuliskan kenapa sekarang. Semakin besar big why Anda, semakin besar keinginan Anda, semakin besar motivasi Anda, ini yang akan membuat Anda berhasil. Jika keinginan Anda sudah kuat, masalah-masalah yang tadi seperti modal, seperti produk, seperti ilmu, seperti kemampuan, semuanya bisa Anda dapatkan. Kalau benar-benar Anda ingin, Anda akan belajar. Jika Anda benar-benar ingin, Anda akan berlatih. Anda akan belajar. Oke, selanjutnya adalah Anda harus membangun keyakinan yang tak tergoyahkan, yang mantap, bahwa Anda bisa sukses di bisnis. Jika Anda masih ada keraguan sekarang, itu adalah wajar. Yang perlu Anda ketahui adalah, pertama, Anda yakin akan mengetahui. Ya, saya tekankan, akan mengetahui. Meskipun Anda sekarang banyak yang belum tahu, itu wajar. Namanya juga baru mau bisnis, baru ingin bisnis. Jika banyak yang belum tahu, ya wajar. Tapi nanti Anda akan tahu. Jika Anda benar-benar ingin, ya Anda akan mencari tahu. Artinya, jika Anda mau memiliki kemauan mencari tahu, belajar, membaca, ikut seminar, dan sebagainya, ya. Lama-lama Anda akan mengetahui berbagai cara, metode, ilmu menjalankan bisnis. Begitu juga dengan kemampuan Anda akan bisa. Dari pengalaman Anda, jika Anda sudah mulai bertindak, Anda sudah mulai mencoba, Anda belajar, Anda berlatih, lama-lama Anda akan bisa. Kalau sekarang nggak bisa, ya wajar. Kemudian yakin, akan ada solusi. Sekarang masalah apa yang Anda hadapi, tenang, Anda akan menemukan solusinya. Saat nanti Anda sudah menjalankan bisnis, Anda ketemu masalah, tenang, akan ada solusinya. Ilmu Anda sudah bertambah, kemampuan Anda sudah bertambah, mungkin Anda sudah punya karyawan. Anda bisa memikirkan solusi, dan Anda akan menemukannya, yakin saja. Kemudian, yakin Anda akan punya ide. Saat Anda bingung, bingung produknya apa, tenang, Anda akan punya ide. Anda bingung bagaimana cara memasarkannya, tenang, Anda akan punya ide. Jadi, dalam perkembangannya nanti, Anda akan memiliki kemampuan menghasilkan ide. Dari pengalaman Anda, dari ilmu Anda, dari kemampuan Anda, termasuk Anda juga punya karyawan, termasuk ide konten, ide pemasaran, ide produk, dan sebagainya. Anda akan mendapatkannya nanti. Jadi, intinya yakin saja. Yakin saja Anda bisa jalan, ya. Ibarat Anda mengendarai mobil di malam hari. Kan gelap. Anda menyalakan lampu mobil. Apakah menerangi jalan sepanjang jalan? Misalnya, Anda dari Bandung ke Jakarta, sejauh 180 km. Apakah lampu mobil Anda menerangi jalan sejauh 180 km? Tidak. Paling beberapa meter ke depan. Tapi, saat Anda berjalan, kemudian jalan berikutnya terterangi lagi. Jalan berikutnya terterangi lagi. Dan selanjutnya, seperti itu. Sama juga dengan bisnis. Yang penting, Anda mulai saja. Nanti, langkah berikutnya Anda akan tahu. Langkah berikutnya, Anda akan tahu juga. Dan selanjutnya, kuncinya, saat Anda punya keinginan dan keyakinan, ya Anda akan bisa jalan. Ya, tenang saja. Yang penting, mulai saja. Yang penting adalah hati Anda. Jika Anda benar, benar-benar ya, menginginkan memulai bisnis, ya silahkan hubungi saya atau klik link yang ada di bawah ini. Ada peluang buat Anda. Banyak orang yang katanya ingin memulai bisnis, tapi saat ada peluang, ada saja alasannya. Ada saja keraguan dan sebagainya. Mulai saja, silahkan. Klik link yang ada di bawah ini. Atau silahkan hubungi saya. Cara menghubungi saya juga ada di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu. Wabiat Ope Kualidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax